Pemirsa Menteri Agama Yaakud Qolil Qomas melakukan pengecekan sejumlah layanan ibadah haji di Madinah Arab Saudi. Pihaknya memastikan layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya, termasuk layanan catering dan penginapan para calon jawa haji. Gelombang pertama petugas penyelenggaraan haji Indonesia atau PPIH telah tiba di Madinah Arab Saudi. 437 petugas langsung bersiap menyambut kedatangan jawa haji kerota pertama yang akan berangkat 12 Mei esok. Termasuk Menteri Agama Yaakud Qolil Qomas yang langsung mengecek sejumlah fasilitas untuk calon jawa haji Indonesia. Mulai dari layanan hotel hingga layanan dapur catering Miss Mary Kitchen 4surf di wilayah Hatim, Madinah. Dimana Miss Mary Kitchen tahun ini melayani menu makan untuk 11.000 calon jawa haji Indonesia setiap harinya. Dengan menyajikan beragam penundusan taramu dari nasi kuning, nasi uduk, ayam goreng, telur orak-arik, papur ayam, rendang daging, ikan patin goreng, tahu dan tempeh hingga beragam sayuran. Tanya itu layanan catering disini juga menyajikan 20% makanan ramalansia. Untuk menyajikan menu nutusan taramu bagi jawa haji Indonesia, pihak catering mempekerjakan KOKI WNI asal Jipanas Bogor. Menteri Agama Yakut Holil Komas juga memastikan layanan para calon jawa haji Indonesia tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya. Saya melihat ini bersih damennya, kuas bersih dan juga sudah ada alokasi sendiri untuk jawa halansia 20% korsi ya dari korsi yang cukup rata untuk bergabung ini. Dan saya ingin persiapannya tidak baik untuk konsumsi. Sementara para calon jawa haji Indonesia yang akan tiba di Arab Saudi pada 12 Mei 2024 esok akan tinggal selama 9 hari di kota Nabawi sebelum berangkat menuju ke Mekah. Ada sekitar 106 hotel yang disiapkan untuk melayani para calon jawa haji Indonesia selama di Madinah. Salah satunya Emer Elite Hotel yang dapat menampung kapasitas hingga 1.400 calon jawa haji. Dari Madinah Arab Saudi, Suhut AY News. Blomorkan. Terima kasih.